Intro Halo, Kondofrens! Dengan karya di sini. Pada video kali ini, kakak bakal bahas lagi nih... ...soal asli pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2021. Materinya itu adalah himpulan, ya. Walaupun di sini soalnya itu nggak terlalu terkait dengan himpulan sih, ya. Kita baca dulu nih, teman-teman, ya. Jika X adalah himpulan pekerjaan, maka notasi X maka Y... ...diartikan pekerjaan Y hanya dapat dilakukan secara langsung... ...setelah menyelesaikan soal satu pekerjaan X. Jadi ini lebih ke logika, ya, teman-teman. Walaupun ada sedikit materi, himpulannya itu ini, ya, teman-teman, ya. Jadi di sini ada kurung kurawal yang kosong. Nah, ini artinya himpulan kosong, teman-teman. Yang artinya di sini, untuk mengerjakan pekerjaan P1... ...itu nggak perlu ngerjain pekerjaan sebelumnya. Jadi, ibarat kata ini P1 itu adalah pekerjaan pertama. P2 pun seperti itu, karena di sini himpulan kosong, ya. Artinya, si P2 ini bisa dikerjakan langsung... ...tanpa harus mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Ya, sesuai sama himpulan ini, ya. Kakak baca lagi nih, ya, supaya masih ini. X maka Y itu diartikan pekerjaannya hanya dapat dilakukan secara langsung... ...setelah mencoba-coba salah satu, ya. Salah satu pekerjaan X. Ya, berarti ini. P3 itu bisa dikerjakan kalau P1 udah dikerjakan atau P2, ya. Bukan keduanya. Karena di sini salah satu. Sampai situ paham, ya. Oke. Nah, ini dan seterusnya. Berarti kalau P5 itu butuh P2, P6 itu butuh P4 sama P5. Di sini, kita mau cari urutan penyelesaian pekerjaan... ...agar dapat melakukan pekerjaan P6. Oke, P6. Kita lihat penyelesaian satu. Kita cek dimana atau enggak, ya. P1, oke. Ini pertama boleh, ya. Karena P1 itu tidak butuh pekerjaan sebelumnya. P4 itu butuh P3. Di sini, P3 nggak ada, nih. Skip, ya. Berarti ini gagal. Kenapa? Karena P4 itu butuh P3. Oke. Yang kedua. P2. Ya, ini pertama boleh, berarti. Lalu P5. Oke, P5 itu butuh P2. Benar. Lalu P6. P6 itu butuh P5. Oke, sip. Berarti ini benar. Easy kan, ya. Nah, kita yang bawah ini nggak perlu lagi ngecek, teman-teman. Karena kalau misalkan satu salah, dua benar. Kan, ya. Satu salah, ya. Berarti kan ini salah. Berarti pilihan A salah. Pilihan B salah. Pilihan E salah. Kemungkinannya apa? Yang C. Kenapa? Karena dua benar. Gitu. Jadi jawabannya apa? Yang C ini maksudnya bukan ini, ya. Satunya salah, gitu ya. Nah, jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, easy kan ya? Jadi walaupun bacaannya panjang, tapi sebenarnya yang kardiannya simple, gitu. Jadi jangan takut duluan, teman-teman, ya. Oke, sampai sini saja video kali ini. Nantikan video kalian selanjutnya. Bye-bye! 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 Terima kasih.